Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Laperan TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi terhadap Safira Yang sempat saat ini pastinya dia dikejutkan dengan keadaan unggunawan yang semakin kritis Padahal saat itu dimana Safira pastinya akan mencari tahu tentang pembicaraan unggunawan terhadapnya Mengenai kedua orang tuanya Namun justru disini ya guys tidak sesuai yang diharapkan Malah dia harus melihat keadaan unggunawan yang sedang kritis Sehingga membuat panik Safira dan sempat dia memberitahu suster ataupun perawat Jelasnya tentang keadaan unggunawan Nah apakah keadaan unggunawan akan terselamatkan guys Sementara sebelumnya dimana pastinya Safira telah terbebas dari tuduhan tersebut Dan dibebaskan oleh pihak kepolisian Karena sudah jelas dimana Safira tidak bersalah Justru disini polisi akan menindak lanjuti dan akan menangkap Orang pelaku utama yang tidak lain adalah Romi Dan pastinya Safira akan terbebas Sementara pastinya Julian pula ia akan merayakan atas kebebasan Safira Dan akan menyambut kedatangan Safira ke rumahnya Bahkan sempat Tentunya ia melakukan yang akan membuat bahagia Safira Minimal tentunya Membuat suasana servisial untuk penyambutan Safira Namun disini dimana di adegan lain yang nampaknya sangat terkejut Dimana Dania yang melihat keberadaan Romi dengan nenek-nenek di rumah sakit Saat itu pastinya Romi sedang bersama nenek-nenek Dan disini dikejutkan Dania yang telah melihatnya Ia pun sempat kaget Dan disini pula Yuda sempat menanyakan hal itu terhadap Dania Sempat Dania pun mengatakan Kalau um Romi saat ini berada di rumah sakit Sementara Yuda nampaknya ia sangat kecewa Karena anak buahnya telah gagal menghabisi Romi Sehingga saat ini Romi berada di rumah sakit tersebut Dan paling mengejutkan Dimana Romi pastinya sedang bersama nenek-nenek Dan menjadi pertanyaan kita semua Ya guys siapakah nenek-nenek tersebut Dan apakah disini Romi akan membuat ulah kembali dengan kejahatan-kejahatannya Tentunya melalui nenek-nenek tersebut Namun kita harapkan semoga saja pak polisi bisa segera mungkin Untuk menangkap Romi sebagai kejaran utama yang telah melakukan Kejahatan Unggunawan Sehingga saat ini mengakibatkan Unggunawan harus berada di rumah sakit Oke guys Sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak Sejaga teraya Namun tenang saja Tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya Dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi Gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara saat itu dimana Rafael dan juga Tante Lestari Yang bersama dokter sedang membahas Ataupun berbincang Mengenai keadaan Unggunawan Namun disini dikejutkan dengan kehadiran suster Ataupun itu yang jelasnya Memberitahu kalau Unggunawan saat ini Sedang kritis dan sangat menegangkan Sempat saat itu raut wajah Rafael pun sempat tegang Mendengar perkataan suster tersebut Namun disini dimana pastinya pula Lestari pun demikian Ia pun sangat tegang karena ia takut kehilangan Unggunawan Nah sementara pastinya dokter pun akan segera mungkin Untuk menangani pasien tersebut Yang tidak lain adalah Gunawan Sementara kepanikan pun sempat terjadi Dimana Safira pun menceritakan terhadap Julian Kalau saat ini Unggunawan sedang kritis Dan ia pun tidak berhasil untuk mengkorek Apa yang menjadi pertanyaan Safira Yang tentang kedua orang tuanya Yang sempat dikatakan oleh Gunawan Namun sayang ya guys pada saat itu Ketika Safira mulai sedikit tenang Karena Julian mencoba menenangkan Safira Namun dikejutkan dengan kedatangan Rafael dan juga Lestari Sempat saat itu mereka nempaknya Tidak senang dengan keadaan atau keberadaan Safira Meskipun saat itu Safira pun mencoba untuk menjelaskan Kalau kehadirannya tidak lain adalah untuk melihat keadaan Papah Gunawan Namun disini dengan kebencian Tante Lestari nampaknya tidak terima Dan ia pun sempat melakukan kekerasan terhadap Safira Untung saja ya guys pada saat itu Julian berada bersama Safira Dan lagi-lagi ia menjadi pahlawan bagi Safira Dan kali ini ia pun menyelamatkan Safira dari tamparan Tante Lestari Dan disinilah nampaknya percekcokan hebat Sempat terjadi Sehingga dimana Rafael tidak bisa berbuat apa-apa Karena Julian telah membebaskan Safira dari tuduhan tersebut Bahkan bukan hanya itu ya guys Pastinya Julian akan menuntut dan tidak terima terhadap Rafael Ataupun Lestari Yang seakan-akan telah merugikan kebahagiaan Safira dan juga Julian Wah sepertinya ini guys Rada-rada seru dan semakin tegang dan semakin seru Tentunya para emak-emak sejagat raya Sayang kalau tidak disaksikan sampai selesai ya guys Dengan sinetron ini Lalu bagaimana dengan um Gunawan Pastinya kita harapkan Gunawan pun bisa sadar Dari komanya dan bisa selamat Sehingga bisa terbongkar semua kejahatan-kejahatan Yang menjadi dilema bagi Safira Yang selalu disalahkan oleh keluarga besar Lestari dan juga Rafael guys Oke guys Sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur menjemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!